Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di Live Update Post Blitung. Berita Live Update hari ini yaitu mengenai warga kampung Asem, Pangkal Pinang hilang saat menjaring ikan. Seorang penjaring ikan dilaporkan hilang di pantai Tanjung Bunga, Temberan, kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung pada Jumat 19 Mei 2023 dini hari. Penjaring ikan itu adalah Yandi, warga kampung Asem, Kecamatan Rangkui, Pangkal Pinang. Usai menerima laporan, Basarnas Bangka Blitung menurunkan tim untuk melakukan pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, menyebut pihaknya menerima informasi pukul 2 lebih 13 waktu Indonesia Barat dini hari dari anak korban yaitu. Setelah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap orang hilang kontak saat menjaring ikan di sekitar pantai Tanjung Bunga. Dari informasi anak korban diketahui pada Kamis 18 Mei 2023 sekitar pukul 11 lebih 8 waktu Indonesia Barat, korban berangkat ke pantai Tanjung Bunga untuk menjaring ikan. Biasanya korban kembali paling lambat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, korban belum kembali ke rumah. Lalu keluarga korban mencari di sekitar tempat biasanya menjaring ikan dan hanya menemukan sepeda milik korban. Ada pun setelah mendapatkan laporan, tim rescue langsung diberangkatkan, guna melakukan penyisiran dan pencarian terhadap korban di pantai Tanjung Bunga. Baiklah Tribunar, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di koran cetak posbelitung dan di website posbelitung.co, serta seluruh sosial media posbelitung. Demikian live update posbelitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati.